halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang sekitar jam setengah lima ya dan saya baru pulang kerja dan mampir ke rumah temen saya buat ngambil ini nah didalam kantong ini ada seekor ular enggak perlu khawatir kantong ini banyak sekali celak-celak udaranya ularnya masih bisa tetap bernafas ular ini sendiri masuk ke rumah temen saya dan sempat dipelihara sama temen saya juga tapi karena ular yang satu ini tes makanya sulit saya disuruh untuk ngelepasin ular ini kebetulan saya habis pulang kerja temen-temen dan saya mampir ke rumah temen saya itu buat ngambil ini dan saya bakal melepas ular ini ke daerah sana disana ada pon-pon bambu tapi disini memang jalan yang sering dilewati oleh orang ya oke kita akan menuju ke daerah sana kita udah sampai di lokasi dan disana ada pepohonan rimbun dan lebat kita bisa melepaskan ular ini disini oke ini adalah ular koros atau petias koros dan orang daerah saya menyebut ular ini itu sebagai ular dumung kayu jadi saya disuruh ngelepasin aja karena ya tes makanya sulit daripada enggak keurus ya Mending kita rilis aja ke habitatnya nah ini dia ular koros atau petias koros ini ular yang enggak berbisa temen-temen jadi kalian enggak perlu khawatir ketika bertemu dengan ular seperti ini warnanya hitam ke abu-abuan atau hitam kehijauan dengan sisik ventral atau sisik bawah berwarna kuning seperti ini oke kita akan lihat kepalanya enggak mau nongol ya nah ini dia ular ini merupakan spesies ular dari genus petiasinidae atau rat snack dan keluarganya atau familinya itu kolubridae atau ular ramping ular ini sendiri mengguni di daerah persawaan tambak tambak dan daerah dengan vegetasi lebat seperti ini dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang sangat penting untuk ekosistem di daerah persawaan karena makanan dari ular jenis ini nih adalah tikus dalam bahasa Inggris itu disebut rat snack atau ular tikus karena ular ini sendiri gemar memakan tikus nah ular ini sendiri aktif saat siang hari atau diurnal biasanya ular ini sendiri berhabita di daerah persawaan teman-teman atau daerah ladang-ladang atau daerah yang memiliki pepohonan lebat seperti ini tapi di daerah sini juga kadang ular ini juga bisa ditemukan dekat banget dengan pemukiman penduduk jadi sering banget kena geprek oke kita akan rilis ular ini ke sini ya kalian lihat kan oke kita akan rilis saja di sebelah sini dia langsung lari ya oke kita akan tinggal oke teman-teman mungkin untuk itu saja video kali ini karena saya baru pulang kerja teman-teman dan mau buka puasa kayaknya ini soalnya sekarang udah jam limaan jadi saya harus pulang mungkin untuk itu saja video kali ini dan videonya memang terbilang pendek disini juga banyak nyamuk oke jangan lupa like dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh